Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi melaksanakan rapat paripurna DPRD Kota Jambi terkait nota pengantar rancangan berdat tentang perubahan APBD Kota Jambi tahun anggaran 2022. Pembahasan ini dilakukan dengan tenggat waktu yang singkat dalam rangka mempercepat penanganan inflasi di Kota Jambi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi melaksanakan kegiatan rapat paripurna DPRD Kota Jambi terkait nota pengantar rancangan berdat tentang perubahan APBD Kota Jambi tahun anggaran 2022. Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan dan dihadiri oleh 30 anggota DPRD Kota Jambi lainnya, turut hadir Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Jambi M.A. Fauzi mengatakan bahwa rapat paripurna ini membahas mengenai nota pengantar rancangan perda tentang perubahan APBD Kota Jambi tahun anggaran 2022. Dirinya juga menyampaikan bahwa pembahasan ini memang perlu dibahas dalam rangka mempercepat penanganan inflasi di Kota Jambi saat ini. Kemudian jawab bersekutif besok, kemudian kita akan mengesahkan perubahan ini tanggal 22 September. Kenapa lebih cepat? Soalnya memang tidak begitu banyak yang dibahas. Cuma kita ambil ini akibat adanya silpa, inilah yang kita bahas. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa anggaran perubahan ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan inflasi dan menyelesaikan pinjaman pemerintah Kota Jambi saat ini. Kita sudah menikmati tahapan-tahapan mekanisme yang sudah dilalui. Kami terima kasih berkumpul dengan pemerintah DPRD dan temeng di Banggar untuk melakukan upaya kerja keras untuk menyelesaikan ini. Secara umum, pendapatan daerah kita memang mengalami penurunan sebesar 2,26 persen. Atau sekitar 1,6 triliun untuk mendapatkan penurunan ini. Sisi PAD tetap meningkat. PAD baik itu dari distribusi, baju keras mau meningkat, tapi ada penurunan dari biaya-biaya di pusat, misalnya bos, pendidikan ini.